Anies Baswedan menyatakan reklamasi Ancol berbeda dengan reklamasi 13 pulau yang ada sebelumnya. Namun penolakan akan reklamasi tetap datang dari berbagai pihak. Untuk membahas hal ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom, Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati. Mbak Susan selamat malam. Selamat malam Mbak Pani. Mbak Susan, mengedepankan kepentingan umum kemudian berlandaskan hukum itu menjadi alasan Gubernur Anies. Anda melihat bagaimana proyek reklamasi Ancol ini betul untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta, di Ibu Kota, sekaligus menayang gunakan numpur gitu. Itu hal yang make sense Anda terima tidak? Pertama kita apresiasi dulu ya Mbak Pani ya. Akhirnya Gubernur mau jujur gitu ya. Setelah cukup lama muter gitu ya mengatakan bahwa ini hanya perluasan lahan tapi bukan reklamasi. Akhirnya beliau jujur ya ini reklamasi tapi bentuknya berbeda gitu ya. Walaupun spiritnya tetap sama reklamasi. Pertama kalau basis argumennya dikatakan bahwa ini untuk kepentingan publik, publik yang mana yang bisa diuntungkan? Kalau kita ngomong nelayan, perlu diingat sejarah Ancol dan Dufan itu sudah memprivatisasi sisir di Teluk Jakarta dalam waktu yang cukup lama. Artinya nelayan sudah digusur dari zaman dulu tuh gitu. Nah kalau dilihat dampak langsungnya sebenarnya memang kelihatannya tidak ada. Tapi kan juga tadi disampaikan ini dibangun gitu ya. Dikuarkan keputnya, izin-izinnya tanpa ada andal gitu ya. Kemudian yang bagian yang paling membuat kami sangat-sangat mempertanyakan ya Gubernur kita ini gitu ya. Ini terkait material yang digunakan sebagai bahan dari reklamasi ini gitu. Kalau hanya lumpur silahkan kita cek kawan-kawan di Oceanography gitu ya untuk menjelaskan bagian ini. Karena tidak mungkin itu hanya mengurangi lumpur. Logika sederhananya kita bisa menaruh gitu ya lumpur itu di dalam satu soples. Kita lihat apakah dia akan mengangkat gitu ya, terangkat. Tidaknya dia akan tetap stabil. Sederhananya saja, dia butuh material lain untuk kemudian mengikat dan memberikan bobot. Kalau hanya lumpur itu tidak mungkin. Kalau kemudian dikatakan 13 anak sungai, kita mau tahu. Anak sungai mana saja yang digunakan untuk bahannya reklamasi gitu. Karena ini kan seharusnya tertuang di dalam amdal mbak. Termasuk selain lumpur itu harusnya ada material lain tuh. Dan itu ada di amdal nanti harusnya. Cuman karena amdalnya ini masih goib gitu ya. Masih tidak kelihatan entah di mana gitu ya. Yang penting keluar izin dulu. Kemudian nanti analisis dampak lingkungannya insya Allah ada gitu ya. Ini kemudian kita pertanyakan gitu. Di sisi lain juga kalau kita ngomong landasan hukum. Itu sudah disampaikan tadi gitu ya oleh rakyat pemerintah sebelumnya. Ini tidak ada landasan hukum yang jelas gitu. Kalau kita ngomongin 0 sampai 12 mil. Seharusnya ini diatur di dalam rencana zonasi wilayah petikir dan pulau-pulau kecil. Sesuai dengan mandat undang-undang 27 tahun 2007, junta undang-undang 1 tahun 2014. Tapi kemudian kan ini beliau menggunakan payung hukum yang sesuai dengan kepentingan gitu ya. Walaupun berkali-kali kawan-kawan ada yang mengatakan gitu ya dari Pemprov ini menggunakan RDTR. Sedangkan RDTR ini masih dalam proses revisi gitu. Ini yang kemudian jadi pertanyaan gitu ya. Ini sesuka-sukanya saja menggunakan landasan hukum dan ini sebenar-benar tidak mempertimbangkan banyak aspek gitu ya. Termasuk tadi kalau kita ngomongin ekologi sudah jelas, ngomongin keberpihakan dan itu sudah jelas gitu ya. Kemudian juga landasan hukum masih ngasuk sekali gitu. Oke. Mbak Susan, Kiara meminta untuk membuka data amdal sekaligus untuk mempertimbangkan langkah hukum karena menilai bahwa ini cacat hukum gitu. Apa saja yang menjadi catatan Kiara sebenarnya sehingga ini merupakan atau bagian dari cacat hukum? Ya tadi kalau permasalahannya adalah di dalam proses pengeluaran izin yang dilakukan oleh Pemprov itu tidak ada amdalnya gitu. Padahal kan sebenarnya dia harus itu suatu kewajiban ya. Itu harus dibuat dulu kemudian baru dijadikan bahan pertimbangan baru dikeluarkan gitu. Ini kan kemudian tidak gitu ya, izinnya dulu saja gitu ya, menggunakan prinsip yang keterlanjuran lah ya, sudah terlanjur dibangun, harus ada ketuk gitu ya, baru nanti didorong tuh ancol untuk mengurus amdalnya. Ini kan jadi kita ini diputer-puter gitu ya, logika kita dibolak-balik di dalam reklamasi ini gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan, kalau kemudian dia masih menggunakan tiga undang-undang kehususan termasuk administrasi Pemprov TKI Jakarta gitu bagi landasan hukum menerbitkan izin reklamasi, itu salah besar. Di dalam kata kelola-kelautan dan perencanaan, apalagi ngurusin laut pesisir dan peluang-peluang kecil, itu ada aturannya. Itu ada namanya rencana generasi layar pesisir dan peluang-peluang kecil. PKI Jakarta tidak memiliki itu, karena sudah dari awal kita yang berada di tingkat nelayan dan masyarakat bahari di Jakarta menolak RZWP3K yang sudah didorong oleh kawan-kawan Pemprov. Kenapa kami polak gitu ya, karena ini tidak mengakomodi ruang untuk nelayan tradisional, tidak berbicara tentang kedaulatan kawan-kawan di pesisir. Karena ironinya lagi, di dalam RZWP3K Jakarta itu ada pemungkiman non-nelayan. Yang arti kita tahu bahwa ini untuk mengakomodi perumahan-perumahan mewah yang ada di pesisir seluruh Jakarta. Itu kenapa kami tolak gitu. Dan hari ini Mbak Sahni, sebenarnya ada dua RZWP3K yang sedang didorong untuk dipercepat. Apa itu? Yang kedua adalah RZWP3K Jakarta, yang kedua adalah RZWP3K Banten. Kenapa Banten perlu saya highlight? Karena material pasir di urusan reklamasi di Jakarta itu rata-rata datang dari Banten. Kecurigaan kami ini ada rantai sebenarnya yang mau didorong gitu ya. Kemudian bagaimana ini supaya tetap jalan proyeknya. Ini dua RZWP3K ini lagi giat sekali nih pemerintah provinsinya untuk mengesahkan. Jadi ini kita jadi bertanya nih, ini lagi COVID orang bukannya pada fokus ngurusin kawan-kawan kita yang sedang sakit gitu ya. Tapi ini malah heboh serali ngurusin yang satu terbukin keputusan gubernur. Yang satu juga dorong untuk melegalkan tambang-tambang di pesisir gitu. Ini kan jadi pertanyaan besar buat kami. Oke, kecurigaan itu semakin bertambah. Kemudian kita lihat kenapa tidak ada atau tidak pernah membuka data amdal tapi reklamasinya tetap berjalan, tetap dilanjutkan. Termasuk juga pernyataan dari gubernur Anies terkait dengan reklamasi Ancol. Ini berbeda dengan rencana 17 pulau buatan lain di Teluk Jakarta sehingga tidak bisa digabungkan. Ini harus diterpisahkan, tidak terpisahkan proyek dari proyek reklamasi Teluk Jakarta, Mbak Susan. Mungkin kita harus buka lagi ya, bagaimana kemudian beliau berjanji gitu ya. Apakah hanya 17 pulau, apakah komitmen untuk menghentikan reklamasi di seluruh Teluk Jakarta? Tidak mempertimbangkan apakah itu masuk di 17 pulau atau kalau di luar itu? Kalau kawan-kawan lihat, hari ini yang terbit di keputusan gubernur itu dekat sekali dengan pulau, Kak. Ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Ini jangan-jangan bagian dari reklamasi gitu ya, yang 17 pulau tapi bahasanya kemudian diputar lagi. Seolah-olah ini berbeda reklamasinya. Tapi namanya spirit reklamasi tetap saja sama. Merusak kolom laut, kemudian juga mengambil material dari daerah lain yang memberikan kerusakan yang sama gitu. Cuman ini lagi-lagi kita diputar gitu ya, diputar bahasanya seolah-olah reklamasi ini lebih tidak bermasalah. Dan untuk keuntungan publik, publik yang mana sih sebenarnya ini menguntungkan Ancol dan Duvan sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Susan Herawati. Nanti kita akan follow up, kita akan lihat terus bagaimana perkembangan, apakah ini akan terus berjalan atau akan seperti apa. Kita pantau. Terima kasih Mbak Susan Herawati sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.